Firman Tuhan Harian Jelaskan secara menyeluruh mengenai pekerjaan yang aku lakukan Ada begitu banyak hal yang kurang pada diri manusia Mereka selalu kurang memahami apa yang aku lakukan Dan hati mereka selalu waspada Seolah-olah sangat takut aku akan menempatkan mereka dalam situasi lain Dan kemudian tidak lagi memedulikan mereka Dengan demikian, sikap manusia terhadapku selalu suam-suam kuku Disertai sikap penuh kehati-hatian Ini karena manusia telah datang ke masa sekarang Tanpa memahami pekerjaan yang aku lakukan Dan mereka, terutama, bingung dengan firman yang kuucapkan kepada mereka Mereka menggenggam firmanku di tangan mereka Tanpa tahu apakah mereka harus berkomitmen Pada keyakinan teguh dalam diri mereka Ataukah memilih untuk bersikap ragu dan melupakan firmanku Mereka tidak tahu apakah mereka harus menerapkan firmanku Ataukah menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi Apakah mereka harus mengesampingkan segala sesuatu Dan dengan berani mengikuti Ataukah terus mempertahankan persahabatan dengan dunia seperti sebelumnya Dunia batiniah manusia sangat rumit dan teramat licik Karena orang tidak dapat dengan jelas mengerti atau sepenuhnya memahami firmanku Banyak dari mereka mengalami kesulitan menerapkannya Dan mengalami kesulitan menyerahkan hati mereka kepadaku Aku sangat memahami kesulitanmu Banyak kelemahan yang tak terhindarkan ketika hidup dalam daging Dan banyak faktor objektif menciptakan kesulitan bagimu Engkau semua memberi makan keluargamu Menghabiskan hari-harimu bekerja keras Dan bulan serta tahun kau lalui dalam kesulitan Ada banyak kesulitan hidup di dalam daging Aku tidak menyangkal hal ini Dan tentu saja tuntutanku terhadapmu dibuat sesuai dengan kesulitanmu Tuntutan dalam pekerjaan yang aku lakukan semuanya Didasarkan pada tingkat pertumbuhanmu yang sebenarnya Mungkin di masa lalu Tuntutan orang terhadapmu dalam pekerjaan mereka Bercampur dengan unsur-unsur yang berlebihan Tetapi engkau semua harus tahu bahwa aku tidak pernah mengajukan Tuntutan yang berlebihan terhadapmu dalam apa yang aku katakan dan lakukan Semua tuntutan itu adalah berdasarkan pada natur dan daging manusia Serta apa yang mereka butuhkan Engkau semua harus tahu Dan aku dapat dengan sangat jelas memberitahukan kepadamu Bahwa aku tidak menentang cara berpikir tertentu yang masuk akal yang orang miliki Dan aku tidak menentang natur bawaan manusia Hanya saja orang tidak mengerti standar apa sebenarnya yang telah ku tetapkan bagi mereka Juga tidak mengerti makna sejati firmanku Sehingga mereka meragukan firmanku sampai sekarang Dan bahkan kurang dari separuh manusia yang mempercayai firmanku Sisanya adalah orang-orang tidak percaya Dan bahkan ada lebih banyak orang yang suka mendengarkan aku bercerita Lebih dari itu, ada banyak orang yang menikmati tontonan itu Ku peringatkan kepadamu Banyak dari firmanku telah dibukakan kepada mereka yang percaya kepadaku Dan mereka yang menikmati pemandangan indah kerajaan Tetapi terkunci di luar gerbangnya telah disingkirkan olehku Bukankah engkau semua hanya lalang yang kubenci dan kutolak? Bagaimana engkau bisa menonton kepergianku Dan kemudian dengan gembira menyambut kedatanganku kembali? Ku beritahukan kepadamu Setelah orang-orang Niniwe mendengar kata-kata marah Yahweh Mereka segera bertobat dengan mengenakan kain kabung dan abu Oleh karena mereka memercayai firmannya Mereka pun dipenuhi ketakutan dan kengerian Sehingga bertobat dalam kain kabung dan abu Sedangkan orang-orang zaman sekarang Sekalipun engkau juga memercayai firmanku Dan bahkan lebih dari itu Engkau percaya bahwa Yahweh telah datang sekali lagi di antaramu pada zaman sekarang Sikapmu tidak lain adalah sikap yang tidak menghormati Seolah-olah engkau hanya sedang mengamati Yesus yang lahir di Judea ribuan tahun yang lalu Dan yang sekarang telah turun ke tengah-tengahmu Aku sangat paham tipu daya yang ada dalam hatimu Kebanyakan darimu mengikuti aku karena rasa ingin tahu Dan telah datang mencariku karena kekosonganmu Ketika keinginan ketigamu tak tercapai Yakni keinginanmu mendapatkan hidup yang damai dan bahagia Keingin tahuanmu juga menghilang Tipu daya yang ada di hati setiap orang di antaramu tersingkap lewat perkataan dan perbuatanmu Sesungguhnya engkau semua hanya ingin tahu tentang aku Tetapi tidak takut kepadaku Engkau tidak menjaga lidahmu Bahkan lebih dari itu Engkau tidak menahan diri dalam perilakumu Lalu, iman seperti apa sebenarnya yang engkau semua miliki? Apakah imanmu itu tulus? Engkau semua hanya menggunakan firmanku untuk mengusir kekhawatiranmu dan mengurangi kebosananmu Untuk mengisi ruang-ruang kosong yang tersisa dalam hidupmu Siapakah di antaramu yang telah menerapkan firmanku? Siapakah yang memiliki iman yang tulus? Engkau semua terus berteriak bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melihat kekedalaman hati manusia Tetapi bagaimana Tuhan yang engkau teriakan di dalam hatimu itu sesuai denganku? Jika engkau semua berteriak seperti ini Lalu mengapa engkau bertindak dengan cara seperti itu? Mungkinkah dengan kasih seperti inilah engkau ingin membalasku? Tidak ada sedikitpun pengabdian di bibirmu Tetapi dimanakah pengorbananmu dan perbuatan baikmu? Jika bukan karena ucapanmu telah mencapai telingaku Bagaimana mungkin aku begitu membencimu? Jika engkau semua benar-benar percaya kepadaku Bagaimana engkau bisa jatuh ke dalam keadaan tertekan seperti itu? Wajahmu terlihat depresi seolah-olah engkau sedang diadili di dunia orang mati Engkau bahkan tidak memiliki sedikitpun vitalitas Dan dengan suara lemah engkau berbicara tentang suara batinmu Engkau bahkan penuh dengan keluhan dan kutukan Engkau semua sudah sejak lama kehilangan iman akan apa yang kulakukan Dan bahkan iman mula-mulamu telah hilang Jadi bagaimana mungkin engkau dapat mengikuti sampai akhir? Dengan demikian, bagaimana engkau bisa diselamatkan? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton